Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory Glory Manchester United Manchester United dilaporkan akan memiliki pemilik baru di tahun 2023. Salah satu kandidat kuat untuk posisi tersebut adalah Sultan asal Qatar, Sehjasim Al-Tani. Keluarga Glazer sudah sekitar 19 tahun menjadi pemilik MU. Namun di akhir tahun 2022 kemarin, mereka mengumumkan bahwa mereka membuka diri untuk melepaskan MU ke investor baru. Ada sejumlah pihak yang dilaporkan berminat membeli Manchester United. Namun salah satu proses yang cukup panjang, salon pemilik baru mengerucut kedua nama. Yaitu Sehjasim Al-Tani dan Sir Jim Raklim. Dua sosok tajir ini sangat serius ingin membeli MU. Namun dari keduanya, sosok Sehjasim rasa-rasanya jadi opsi terbaik sebagai pemilik baru MU. Ada beberapa alasan. Sehjasim cocok jadi pemilik MU. Yang pertama, finansial bakal stabil. Berkomitmen untuk menghapus hutang. Sehjasim siap kembangkan tim wanita. Modernisasi fasilitas di Old Trafford. Sehjasim juga mendukung penuh belanja Eric Ten Hag. Tidak akan melibatkan keluarga Glazer lagi. Sehjasim siap melibatkan legenda klub. Dan ternyata Sehjasim juga adalah fans Manchester United. Sebuah pujian diberikan Alejandro Garnaccio kepada Aaron Wan-Bissaka. Winger Manchester United itu menilai sang back sulit untuk dilewati dalam duel satu lawan satu. Kepada Premier League, Garnaccio mengungkapkan kekagumannya terhadap Wan-Bissaka. Ia menilai sang back sangat sulit dilewati karena ia punya naluri bertahan yang bagus. Sehingga ia jadi mimpi buruk pagi para winger. Garnaccio tidak sungkan menyebut bahwa Wan-Bissaka adalah salah satu back terbaik di dunia. Untuk urusan satu lawan satu. Ia menilai tidak banyak back yang sulit dilewati dalam duel satu lawan satu. Dan ia menilai Wan-Bissaka salah satu yang terbaik. Transfer Kim Minjai ke Manchester United berpotensi tertunda. Manchester United harus membereskan situasi Harry Maguire terlebih dahulu. Sebelum bisa mendapatkan jasa back Napoli tersebut. Menurut laporan The Athletic, Manchester United harus menyingkirkan Harry Maguire terlebih dahulu sebelum mendatangkan Kim Minjai. Ini disebabkan dana transfer MU cukup terbatas saat ini. Sementara MU memiliki sejumlah target transfer lain yang punya mahar yang sangat tinggi. Jika Maguire belum terjual, MU dikabarkan tidak punya dana yang cukup untuk membeli sang back dari Napoli. Jadi mereka harus mencari klub yang mau menambung Maguire dahulu di musim panas ini. Rencana Manchester United untuk meminang Rasmus Hojloon di musim panas nanti nampaknya tidak akan menemui kendala berarti. Sunstriker dikabarkan siap bergabung dengan Setan Merah di musim panas nanti. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Rasmus Hojloon siap bergabung dengan Manchester United karena ia penggemar berat Setan Merah. Ia sudah mengagumi MU sejak ia masih kecil. Sehingga ia punya impian untuk membelah Setan Merah suatu hari nanti. Itulah mengapa ia sangat bahagia ketika tahu Manchester United menginginkan jasanya. Sehingga ia antusias untuk pindah ke MU. Eric Ten Hag sudah turun tangan untuk merekrut Sunstriker. Ia sudah beberapa kali melakukan video call dengan Hojloon. Untuk meyakinkan Sunstriker pindah ke klub mereka. Hojloon sendiri dilaporkan sangat antusias untuk bergabung dengan MU. Jadi ia berharap kepindahannya ke Old Trafford bisa segera terrealisasi. Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho akan debut bersama timnas senior Argentina pada FIFA Match Day edisi Juni 2023. Keputusan ini dikonfirmasi langsung Lionel Scaloni sebagai puati tim Tango. Alejandro Garnacho tampaknya segera mengantungi caps perdana-nya bersama timnas Argentina pada laga persahabatan melawan Australia dan Indonesia. Kepastian tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Lionel Scaloni sebagai puati tim Tango. Terlebih, Scaloni bukan hanya mengkhususkan menit bermain tersebut kepada Garnacho saja. Pelatih asal Argentina itu menilai ingin semua pemain yang baru saja bergabung dengan sekuat tim Tango bisa mendapatkan menit bermain. Untuk dilihat perkembangannya. Kemungkinan Mason Mount bergabung ke Manchester United sangat besar. Hanya saja finalisasinya mungkin akan mengalami sejumlah hambatan. Laporan tersebut menjelaskan Chelsea sebenarnya ingin menjual Mason Mount dengan harga 70 juta pound sterling. Harga tersebut masih bisa bertambah sesuai add-ons. Man United ternyata belum berkenan membayar sebesar itu. Dana yang siap diajukan oleh MU sebesar 40 juta pound sterling. Jika ada selisih yang cukup besar akan tetapi negosiasi ini belum kolaps. Menurut laporan yang sama, Manchester United bisa saja menunda transfer Mason Mount sampai dana benar-benar terkumpul dari penjualan pemain. Karena Man United sangat bergantung pada penjualan pemain, maka transfer Mason Mount ini saja tertunda atau bahkan gagal. Sebab Mason Mount bukan prioritas transfer klub. Ada kabar buruk datang bagi Inter Milan gelandang andalan mereka, Nicolo Barella dilaporkan masuk dalam agenda transfer Manchester City dan Manchester United. Manchester City dilaporkan bakal ditinggal Ilkay Gundogan di musim panas ini. Sementara MU juga dilaporkan bakal ditinggal Fred dan Scott McTominay. Alhasil kedua tim ini mencari gelandang top untuk menambah lini tengah mereka. Dan Nicolo Barella dinilai punya kemampuan untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan yang sama, duo Manchester itu punya kans yang besar untuk mendapatkan jasa Barella. Inter Milan diketahui punya masalah keuangan yang cukup pelik. Sehingga mereka harus menjual beberapa pemain bintang mereka di musim panas ini. Alhasil jika ada tawanan yang bagus untuk Barella, maka Inter Milan siap bernegosiasi untuk melepasan sang pemain. Sang gelandang diizinkan pergi dari Giuseppe Meazza jika ada tebusan sekitar 70 juta euro masuk ke meja mereka. Manchester United nampaknya tidak akan jadi merekrut harikan di musim panas tahun ini. Setan Merah menunda rencana tersebut hingga tahun 2024 mendatang. Menurut laporan The Telegraph, Harry Kane kabarnya tidak dijual. Dan MU akan mencoba merekrut Harry Kane di tahun 2024 mendatang ketimbang di musim panas ini. Ini disebabkan tahun depan Harry Kane sudah bertatus sebagai free agent. Jadi ia lebih meluluasa bergabung dengan klub manapun termasuk MU. MU akan mengupayakan agar mereka bisa mencapai kesepakatan pribadi dengan Harry Kane di Januari 2024. Nanti ketika aturan Bosman sudah berlaku. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi seputar gosip bergabungnya Axel Di Sassi ke skuad Manchester United. Ia menyebut bahwa BKS Monaco itu memang masuk dalam radar setan merah. Fabrizio Romano membenarkan bahwa MU saat ini memang tertarik untuk merekrut Di Sassi. Namun ia memastikan bahwa MU belum membuat pergerakan apapun untuk transfer di Sassi. Karena pembicaraan dengan AS Monaco masih berada di tahap yang sangat awal. Tidak ada kesepakatan apapun tercipta di antara kedua pihak. Jadi Di Sassi belum merapat ke Old Trafford untuk saat ini. Fabrizio Romano juga membeberkan alasan mengapa MU belum bergerak aktif merekrut Di Sassi. Karena sang back disebut hanya jadi rencana B. Manchester United Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Deion Henderson. Sang keeper dikabarkan akan segera meninggalkan Old Trafford secara permanen. Laporan The Athletic mengklaim bahwa Deion Henderson sudah memantapkan hati untuk pergi secara permanen dari MU. Ia sebenarnya ingin bertahan di Old Trafford. Namun ia tidak mendapatkan garansi jam bermain dari Eric Denhaq. Keeper 24 tahun itu butuh jam bermain reguler. Terutama karena ia membidik satu tempat di squad Timnas Inggris pada Euro 2024 nanti. Jadi ia memutuskan pergi selamanya dari MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa Deion Henderson akan bergambung kembali dengan Nottingham Forest. Bedanya kali ini ia bergambung secara permanen. Pelatih Nottingham, Steve Cooper, sangat menyukai Deion Henderson. Ia menilai sang keeper adalah aset yang sangat berharga bagi tim mereka. Itulah mengapa ia meminta manajemen Nottingham Forest untuk memproses transfer Deion Henderson. Dan mereka saat ini sedang mengurus transfer itu bersama MU. Spekulasi keeper baru Manchester United memasuki tahapan anyar. Klub berjuluk setan merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut Bart Frepp Bruggen dari Underlay. Menurut laporan Manchester Evening News. Mengklaim bahwa MU khususnya Eric Denhaq menilai Frepp Bruggen bisa menjadi kandidat yang bagus untuk penerus David De Gea. Dengan performanya yang apik, ia bisa menjadi pesaing De Gea di musim depan. Ia juga bisa belajar banyak dari De Gea untuk menjadi keeper utama MU. Jadi ketika De Gea dirasa sudah benar-benar habis, Frepp Bruggen bisa maju dan menjadi pengganti De Gea di bawah mister gawang MU. MU tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut pemain kelahiran Juwole tersebut. Tebusan sekitar 20 juta euro disebut sudah cukup untuk memboyong sang pemuda dari Underlay. Terima kasih telah menonton!